Surga adalah tempat yang keamanannya dijamin. Di mana di surga tidak ada satupun penduduk surga yang mengalami ketertekanan psikis, fisik. Surga tidak ada yang dicubit, tidak ada malaikat yang iseng nabok, tidak ada yang dibegal, tidak ada. Di surga, dibully, di situ jomblo, tidak ada surga. Karena tidak ada jomblo di surga, bukan berarti jomblo tidak masuk surga, bukan. Karena semua penduduk surga mendapatkan pasangan. Jadi yang jelas, penduduk surga tidak ada yang namanya orang-orang yang disolimin. Dan ini disebutkan di dalam surat Anissa 124. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari jenis laki dan perempuan sementara mereka beriman, Maka mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak merasakan kezoliman sedikitpun. Tidak mungkin merasakan kezoliman. Tidak ada ini yang akan dirasakan saat kita masuk surga. Maka bawalah ceklis ini ke rumah kita yang ada di dunia. Apakah di dalam rumah ini masih ada abang yang suka ngampar adiknya, Ibu yang suka nyubit anaknya, Di mana orang beradam rumah itu tidak nyaman, tidak aman maksudnya. Secara fisik tidak aman. Kalau aku jujur nanti ditabok. Kalau aku nanti ketahuan ini dipukul. Ingat inilah kenapa keamanan itu adalah salah satu bagian penting yang di mana rumah, Di dalam rumah tangga muslim menjadi yang mengfasilitasinya. Khususnya ayah ini. Kayaknya seorang ayah, seorang kepala keluarga harus paham tentang hal ini, Agar jangan sampai merasa sebagai pemimpin tapi bertindak semena-mena atau sewenang-wenang. Pernah disebutkan Aisyah ini, Pernah bertengkar dengan Rasulullah atas suatu masalah, Dan membuat Rasul akhirnya meminta bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar adalah pertua Rasul sekaligus sahabat Rasulullah s.a.w. Saat itu Abu Bakar sebagai hakim, Mohakam meminta kesaksian dari masing-masing yang berkonflik tadi. Karena Aisyah lagi ngekesal, lagi ngambek seorang wanita, Minta suami dulu engkau ya Rasulullah. Saat itu Rasulullah berucap sesuatu, Untuk menjelaskan duduk masalahnya, Tapi suara Rasul karena lagi sedih agak pelan. Ya Rasulullah ngomongnya agak pelan, Jadi begini, gitu. Disitu Aisyah spontan sebagai istri yang lagi kesal, Ngomong begini, naikin suaranya. Naikin suaranya, gitu. Disitulah seorang Abu Bakar, Tidak terima, Meskipun ini mantunya, Tapi ini baginda Nabi yang tercinta, Dimana ini sangat mulia. Maka spontanlah dia, Menggampar anaknya, Jangan tinggikan suaramu di atas Nabi. Ini Nabi, gitu. Digampar, gitu. Kaget Rasulullah, Karena yang pertama Rasulullah, Tidak siap, Tapi begitu mau digampar lagi, Rasulullah menahan. Rasulullah tersinggung, Marah, Karena istrinya, Meskipun konflik, Adalah dalam tanggungannya. Maka didoronglah yang namanya Abu Bakar, Kemudian Rasulullah mengatakan, Kami tak butuh lagi, Tahkim dari engkau. Pergilah engkau. Karena Rasulullah melihat, Tidak bisa nih Abu Bakar ditahkim, Buktinya, Langsung emosi, Langsung anaknya di, Dalam hal ini istri Rasulullah digampar. Melihat hal ini, Aisyah ketika gambar itu, Disinilah Rasulullah, Meskipun konflik, Dia berikan, Hak keamanan. Dia robek yang namanya, Bajunya, Dipakailah gamis tadi, Mengelap darah yang menetes. Ya, so sweet. Kan gitu. Disitulah Rasul mengatakan, Masihkah engkau menggugatku, Wai Aisyah? Aisyah enggak. Justru perlakuan istimewa inilah, Yang aku harapkan, Wai Rasul. Disinilah, Rasulullah, Sangat menjamin, Salah satunya keamanan, Meskipun ribut, Dia pastikan, Istrinya enggak boleh ada menyakiti. Beda dengan mungkin sebagian kita. Ketika ribut konflik, Ada hakim, Begitu hakimnya, Gampar pak, Malik tambah ini, Ada lingkis kalian bang. Iseng sih lo, Makanya, Suami dilawan, Tabuk terus, Gitu ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau, Walaupun ribut, Pastikan dia dalam polis terbaik. Makanya dalam Islam, Ribut, Tapi enggak boleh, Sampai membuang, Istri di dalam pengertian, Ditinggalin di jalan. Ya, Karena, Kalau kita konflik, Adabnya, Seribut-ributnya, Tinggalkan istri di rumah. Karena, Kalau ingin masalah selesai, Kalau lagi ribut, Konflik, Istri itu harus ditinggalin di rumah, Walaupun berantem. Jadi, Misalnya di berantem nih, Debat, Nggak boleh di tengah jalan. Kalau enggak, Jadi, Zolim kita. Istri mungkin, Nggak punya tempat pulang, Ada laki lain, Atau siapapun yang akan menjahatinnya. Dan itu kena, Yang disebut, Ya, Dosa bagi suami, Karena, Membuat, Orang buat tanggungannya, Mengerasakan itu. Jadi, Semarah-marahnya, Cari tempat yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.